kalau sudah seperti ini lalu ditarik ya ditarik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini khusus buat om-om ya ataupun kakek-kakek yang punya cucu ataupun yang punya anak perempuan yang masih sekolah di video kali ini saya mau berbagi cara ya ataupun trik ataupun solusi termudah ya ini cara paling mudah ya cara paling mudah untuk mengecilkan rok sekolah ya yang kebesaran gak perlu pakai mesin jahit pokoknya hanya modal jarum dan benang ini caranya mudah sekali ya cara ini cara paling termudah ya termudah pokoknya mudah dan cepat kalau anda gak percaya anda bisa disimak ya caranya ya oke surahku disini saya hanya menggunakan benang biasa ya saya sengaja menggunakan warna merah supaya bisa terlihat ya saat saya menjahit tangannya oke dan jarumnya jangan terlalu besar ya ini jarumnya agak-agak kecil ya biar saat anda menusukan itu jadi tajam oke surahku inilah cara tercepat dan termudah ya oke disimak aja ya disimak caranya oke lalu dibalik ya dibalik roknya bukan orangnya yang dibalik tapi roknya oke yang luar ke dalam yang keluar ya tapi ini adalah rok yang ada karetnya ya di samping-sampingnya itu ada karetnya tapi masih juga kebesaran masih aja kebesaran ya tapi anda nggak usah takut ya saya kasih tahu solusinya ini kan karet kan di bagian samping ya kanan kiri samping ya kan karetnya nah anda ambil posisi tengah-tengah ya posisi tengah-tengah nah ini kan tengahnya nih ini kan bagian tengah anda lipat seperti ini posisinya tengah-tengah ya tengah-tengah nah dilipat seperti ini terserah anda mau kurangi berapa jari ya saya hanya ambil contoh kurangi dua jari ini ambil contoh dua jari ya ini sebenarnya empat jari ini karena sebelah sini dua sebelah sini dua ya jadinya empat ini posisinya di tengah-tengah ya anda kasih garis kenapa harus kasih garis biar saat anda menjahit itu lurus ya oke nah agar harusnya seperti ini ya jadi garisnya miring nah seperti ini oke saya ingatkan sekali lagi jarumnya jangan terlalu besar ya karena kalau terlalu besar nanti agak agak susah saat menjahitnya tumpul ya nah coba perhatikan cara menjahitnya ya anda perhatikan bebek ya saya ingatkan selamat menikmati karena bagian sini agak keras jadi harus agak rapat bisa diulang dua kali karena ini hanya segera contoh coba anda perhatikan kalau sudah seperti ini lalu ditarik ya ditarik ah lalu jahit lagi ya sampai ke bawah ok nah mbak kerasetnya lalu di kunci ya kita lihat hasilnya oke nah jadi seperti ini ini agak kelihatan sedikit tapi kalau pakai warna tokat itu enggak jadi hasilnya seperti ini udah kan udah kan udah sekali nah cepat kan nah itu nah caranya oke nah semoga video ini bisa bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh